Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai Kali ini kami akan membahas Kisah Gus Maksum dan Kesaktiannya Gus Maksum dikenal sebagai Kiai yang jaduk Berikut ini adalah kisah Gus Maksum dan Kesaktiannya Kiai Haji Maksum Jauhari atau Mashhur dikenal dengan nama Gus Maksum ialah Kiai Nahdiyin yang mewakili sejenis penguasaan ilmu-ilmu kesaktian di dalam tradisi kalangan sebagian Kiai pesantren Gus Maksum diakui banyak kalangan di Nu sebagai pendekar sebagaimana Kiai Haji Abdullah Abbas Cirebon yang dikenal sakti Fenomena Gus Maksum adalah fenomena sebagian Kiai pesantren Nu Pesantren dulunya tidak hanya mengajarkan ilmu agama dalam pengertian formal akademis seperti sekarang ini semisal ilmu tafsir, fik, tasawuf, nahu, saraf, sejarah Islam, dan seterusnya Pondok pesantren juga berfungsi sebagai padepokan tempat para santri belajar ilmu kanuragan dan kebatinan agar kelak menjadi pendakwah yang tangguh, tegar, dan tahan uji Para Kiainya tidak hanya alim, tetapi juga sakti Para Kiai dulu adalah pendekar pilih tanding Hanya saja, diakui belakangan ada tanda-tanda surutnya ilmu bela diri di pesantren Hal ini ada dua sebab berkembangnya sistem klasikal dengan materi yang padat ditambah euforia pembentukan standar pendidikan nasional membuat definisi pesantren kian menyempit melulu sebagai lembaga pendidikan formal perkembangan ajaran pemurnian yang menganggap ilmu-ilmu sejenis itu sebagai syirik yang kurang mendapat perlawanan dari Kiai Kiai Nu Dari situlah kemudian ada upaya sebagian Kiai termasuk Gus Maksum untuk mengembangkan tradisi itu dan diwadahi dalam Nu Menurut buku antologi Nu, Gus Maksum ini lahir di Kanigoro, Kras, Kediri pada tanggal 8 Agustus tahun 1944 dari ayah Kiai Haji Abdullah Jauhari dan ibu Siti Aisyah Gus Maksum adalah salah seorang cucu pendiri pondok pesantren Lirboyo, Kiai Haji Manaf Abdul Karim Semasa kecil, Gus Maksum belajar kepada orang tuanya, Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro Gus Maksum kemudian menempuh pendidikan di SD Kanigoro 1957 dilanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo, tetapi tidak sampai selesai Selanjutnya, Gus Maksum mengembara ke berbagai daerah untuk berguru ilmu silat, tenaga dalam, pengobatan, dan kejadugan Gus Maksum selalu berpenampilan nyentrik, berambut gondrong, berjenggot tebal, kumis lebat, memakai kain sarung yang hampir mendekati lutut, dan selalu memakai bakyat Seperti kebiasaan orang-orang jadug di pesantren, Gus Maksum selalu riadah dengan cara ngerowot makan dari umbi-umbian dan sayuran Gus Maksum juga memiliki kegemaran yang umbi-umbian dan sayuran Gus Maksum juga memiliki kegemaran yang jarang dimiliki Kiai, yaitu memelihara binatang seperti ular, punggas, buaya, kera, orang hutan, dan sejenisnya Sebagai seorang yang dikenal jadug, ilmunya itu tidak pernah dipamerkan dan tidak disombong-sombongkan Rambutnya konon tidak mempan dipotong, konon hanya ibunya yang bisa mencukur rambut Gus Maksum Mulutnya bisa menyemburkan api, punya kekuatan tenaga dalam luar biasa, mampu mengangkat beban seberat apapun, mampu menaklukkan jin, kebal senjata tajam, tidak mempan disantet, dan seterusnya Di arena medan laga atau sabung jarang yang berani berhadapan dengan Gus Maksum, dan kehadirannya membuat para pendekar lain kecut hati Kesaktiannya pernah diketahui umum ketika pentas kelompok musik kantata takwa samsara di Parkir Timur, Senayan, pada tanggal 6 Juli tahun 1998 Grup musik yang dimotori Setiawan Jody dan Iwan Fals, saat itu melantunkan syair lagu-lagu yang penuh muatan kritik sosial Masa penonton yang beringas kemudian merangsek ke atas panggung dan ingin berebut menyalami dan memeluk Iwan sehingga timbul kekacauan Ditambah ada yang melempar benda semacam botol plastik, kalem minuman, dan lain-lain Saat acara itu dilaksanakan, reformasi baru saja berhasil menumbangkan Soeharto Keadaan benar-benar masih diliputi suasana saling intrik di tingkat elit Kejadian itu juga ada yang menyebutkan adanya unsur-unsur tertentu yang ingin membuat kisruh sosial Di saat yang gawat itulah muncul Gus Maksum yang sehari sebelumnya mengikuti istigasah kubra bersama kalangan nu di tempat yang sama Dengan sekali sentakan tangan Gus Maksum, berbagai benda tadi jatuh ke tanah sebelum sempat menyentuh Iwan dan kawan-kawan di panggung Masa yang kian brutal pun terjengkang ke tanah bak dihempas Sabetan Topan Sesungguhnya, kian nyantrik ini tidak berencana mengeluarkan aji-aji kesaktiannya Hanya karena dia melihat Iwan yang ditarik-tarik masa hingga tidak berdaya itu Maka dengan terpaksa Gus Maksum mengeluarkan ilmu tenaga dalamnya Di dalam politik, Gus Maksum mengikuti arus besar nu Ketika nu di PPP, Gus Maksum masuk di PPP Ketika nu kembali ke hitah, Gus Maksum ikut mendukung hitah nu Di politik, ketika didirikan PKB, Gus Maksum masuk PKB bersama Hasubar Biloh dan pendekar-pendekar lain di nu Gus Maksum menjadi salah seorang yang ikut merestui dan mendirikan pagar nusa Pagar nusa didirikan pada tanggal 3 Januari 1986 Pesantren Lirboyo Nama pagar nusa diberikan oleh Kiai Haji Mujib Ritwan Anak dari Kiai Haji Ritwan Abdullah, pencipta lambang nu Gus Maksum sebagai penggagas dan motor dari pagar nusa ini meninggal dunia pada tanggal 21 Januari tahun 2003 mewariskan tradisi model Kiai Jaduk di dalam lingkungan nu Dimakamkan di kompleks pemakaman pesantren di belakang masjid Gus Maksum meninggalkan dua istri, Nyai Badiah dan Nyai Siti Komariah Demikian kisah Gus Maksum dan kesaktiannya Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai Serta bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh